Selamat sore para mahasiswa TNI Industri BOL Windows Online Learning Halo Sore Pak Baik, hari ini ada latihannya 3 soal Tapi nomor satunya ada AB Pertama, tentukanlah Konformasi Laplace dari fungsi T Berikut FT-nya adalah 20T Tambah 3E pangkat min 2T Dikurang E berpangkat akar 2 kali T Jadi T-nya di luar akar Akar 2 kali T atau T akar 2 Kos kali kosinus 2T Yang B-nya fungsi T-nya kos T kurang 3 kurung pangkat 2 Kemudian nomor 2-nya jika Laplace fungsi T Diketahui dengan E berpangkat min 1 per S Dibagi S Per S ya Carilah Laplace E pangkat min T kali fungsi 5T Yang ketiga, jika fungsi T adalah sama dengan T kuadrat untuk T antara 0 dan 2 Kemudian sama dengan 0 Fungsi T soalnya 0 untuk T besar dari 2 Carilah Laplace dari turunan kedua Turunan kedua dari fungsi T F double aksen T Ini soalnya Nah ini soalnya tidak banyak tapi hitungannya ya lumayan Nah ini mungkin saya menggunakan Wayboard untuk menjelaskannya step by step New square-nya Wayboard ya Oke kita masuk nomor 1 A Nomor 1 A Yaitu Fungsi T-nya diketahui 20T Ditambah 3E pangkat min 2T Dikurang Dikurang E berpangkat akar 2 kali T Atau T akar 2 ya boleh terusnya Kali Kosinus 2T Ini fungsi T-nya diketahui Given ya Diberitahu Dikurang 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 Laplace Dari fungsi T Berarti Laplace dari semuanya Kita saling ya Laplace dari apa Transponselaplace kita singkat dan bacanya Laplace aja ya Sebetulnya Transponselaplace atau Laplace transform Transponselaplace atau Laplace transform Jadi kita singkat L aja Jadi L Transponselaplace dari 20T Ditambah 3E pangkat min 2T Dikurang E berpangkat akar 2 kali T Kali Kosinus 2T Nah ini dipecah menjadi Masing-masing gitu Dipecah menjadi 3 bagian Yaitu Laplace dari 20T Ya Ditambah Laplace dari 3E pangkat min 2T Dikurang Transformasi Laplace dari E berpangkat akar 2 Kali T Kali Kosinus 2T Ini jelas sampai sini Halo Halo Jelas Pak Ini kan masih belum apa-apa ya Baru Laplace kiri Surah Laplace kanan Kan gitu ya Maksudnya Laplace dari fungsi T Salin aja Kemudian Konstantanya boleh kita keluarkan Jadi 20 ini kan konstantah Ini juga 3 ini juga konstantah Ini boleh keluar dari Tampunsel Laplace Ini juga boleh keluar Ya Sehingga ini menjadi apa 20 nya kita keluarkan Jadi 20 Kali Laplace dari T Kemudian ditambah Ini 3 keluarkan Kali Kanser Laplace dari E pangkat min 2T Laplace dari E pangkat akar 2T Kali Kosinus 2T Nah sampai sini Jelas ya Nah yang kita mencari ini Laplace T nya berapa T pangkat 1 Laplace E pangkat min 2T Dan Laplace dari E pangkat Akar 2T Kali Kos 2T Nah ini bentuknya adalah Laplace dari T pangkat N Kalau ini adalah Laplace dari E pangkat AT Kalau ini adalah Laplace dari E pangkat AT Kali Fungsi T Ya Jadi bentuknya itu ya Bentuknya Nah Sebelum kita Selesaikan ini Kalau mungkin Suara yang bocor Halo Di Itu aja dulu Di Mute Masing-masing Tau kan ya Suara Di Mute dulu ya Nah Untuk Jelasnya mungkin Kita gak bisa langsung Kesini Berarti kita Harus tahu dulu Apa rumus dari Laplace T pangkat N Laplace T pangkat N Adalah N fatorial Per S pangkat N Plus 1 Rumusnya ya Laplace T pangkat N Adalah N fatorial Per S pangkat N Plus 1 S adalah Fungsi Atau variable Kompleks S itu Variable kompleks Atau ini ada Gamma Gamma N Plus 1 N fatorial itu Gamma N Plus 1 Boleh juga Tapi ini kalau N nya genap Kita pakai N fatorial Gamma kita pakai Kalau Pecahan Kemudian apa Rumus dari Laplace Dari T pangkat AT Rumusnya adalah S per S min A Dengan Penyebutnya Tidak boleh 0 Jadi S kurang A ini Positif ya Biasanya Berarti S besar A Atau Penyebutnya Tidak boleh 0 Yang ketiga Adalah Laplace Dari E pangkat AT Kali Fungsi T Adalah Fungsi Dari S min A Fungsi Dari S min A S min A Ini Rumus-rumus Yang Perlu diketahui Jelas Rumusnya Datang rumus Dari mana Itu Anda Pelajari Di 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 website Saya ada Atau yang Saya beri Kepada Anda Itu yang Kalau salah Ada dua Video 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 Pertamanya Adalah Pemutian Atau Penurunan Rumus-rumus Saudara Tito Tolong Di Unmud dulu Tolong Dimud dulu Suaranya Oke Nah Tutup Baik Selanjutnya Kita cari Satu persatu Laplace T pangkat Satu Berapa Jadi kita cari dulu Di sini kan yang kita mencari Laplace T Pangkat satu T pangkat N adalah N fatorial per S pangkat N plus satu Maka yang kita mencari sini Laplace dari T pangkat satu Karena satu tidak ditulis ya Adalah Satu Fatorial Per S pangkat Satu Tambah satu Ya kan Satu tambah satu Jadi Satu Fatorial satu ya Per S pangkat Dua Ya kan Ini satu tambah satu dua kan Halo Jelas nih Laplace T pangkat N Jelas Pak Jelas N fatorial Per S pangkat N plus satu Dimana Nnya satu kan sini Nnya satu berarti satu fatorial Sesuai rumusnya Per S pangkat satu tambah satu Ini kan baru bagi Anda ya Beda sama yang bahan sebelumnya Adalah persamaan diferensial Hari ini topiknya masuk ke Transformasi Laplace Dalam bahasa Inggrisnya Laplace transform Sampai sini jelas Halo Jelas Pak Laplace dari E pangkat Hanya apa nih Min 2T Untuk jadi E E pangkat Min 2T E pangkat Min 2T Adalah Untuk Untuk Oke Laplace E pangkat 2T Dikurung Kerawa Tutup Sama dengan S per S min Dari Min 2 Jadi sama dengan S per Ya kan A nya sini E pangkat A T A nya berapa sini A nya adalah Min 2 Betul gak Halo E pangkat A T A nya min 2 Min 2 kali T A nya min 2 Jadi S per S min A S per S kurang min 2 Berarti S per S Min kali min Min plus 2 Ini jawabannya Tadi ini ada jawabannya S per S kuadrat Ini jawabannya S per S plus 1 Ini bagian-bagian 20 kali ini Nanti Laplace T Tambah 3 Kali Laplace E pangkat Min 2T Nah ini yang panjang Laplace dari E pangkat A T Kali fungsi T Adalah fungsi S Min A Halo Sampai sini dulu Ada pertanyaan dulu Halo Belum Mbak Belum ada ya Kalau belum ada Saya teruskan Ini Ini tempatnya Nak muat Saya lanjutkan Dengan Ini saya set dulu ya Takutnya Hilang Oke Nah Kita lanjutkan Untuk Mencari Laplace Dari Oh ini dulu Rumusnya Laplace Dari E pangkat A T Tadi apa Ah sorry Laplace Dari E pangkat A T Kali Fungsi T Rumusnya Adalah Fungsi Dari S Min A Ya Kalau Anda Mau tahu Wutinya Ada Di Yang Apa Yang pertama Yang saya kirim itu Video yang Ternyata Laplace Lengkap Dengan Penggunaan Rumusnya Nah Sehingga kita Tuliskan Sini Laplace Dari Soalnya Ini adalah E berpangkat Akar 2 Dari Kali T Kali T Dikali Kosinus Kosinus Dari 2 T Adalah Fungsi S Min A A nya berapa Sini Halo A nya berapa Sini Akar 2 Akar 2 E pangkat A T Ini A nya adalah Akar 2 Jadi A nya Akar 2 Nah Sekarang bagaimana cari ini Ini fungsi T Jadi ini adalah Tadi Ini adalah Fungsi T Berarti Fungsi T Diketahui Ini adalah Kosinus 2 T Nah kita mau cari Fungsi S Oh ya Rumus Laplace itu apa Kalau Anda Belajar Rumus Transformasi Laplace Atau Laplace Transform Adalah Rumusnya Ya Rumusnya Laplace Fungsi T Adalah Ini kurung perawal Integral 0 Tak hingga Kali E Pangkat Min S T Kali Fungsi T DT Yang asetnya Adalah Fungsi S Jadi Laplace Fungsi T Adalah Fungsi S Jelas Mas ya Halo Laplace Fungsi T Sedangkan Fungsi S Kan kita Balik Fungsi S Sama dengan Laplace Fungsi T Kita Balik Fungsi S Kita mau cari Fungsi S Akibatnya Fungsi S Adalah Laplace Dari Fungsi T Ini yang kebalikan Laplace Fungsi T Adalah Sama dengan Fungsi S Fungsi S Sama dengan Lafungsi T Ini Kita masukkan Laplace Dari Fungsi T Berapa Fungsi T Berapa Fungsi T Fungsi T Kita Masuk ke sini Kosinus 2 T Ada Ada Rumusnya Untuk Laplace Dari Kosinus Omega T Kadang ada Pakai AT Adalah S Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Ini Rumusnya ada 6 nanti Saya ulang Untuk yang terakhir Laplace Kos Omega T Adalah S Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Kita masukkan Ini Sama dengan S Per S Kuadrat Ditambah Omega Berapa Sini Omega Sini Omega 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 2 Di 2 Kuadrat Sehingga Hasilnya S Per S Kuadrat Ditambah 4 Ini Ini Suara Siapa Fajar Siapa Tolong Suaranya Tolong Suaranya Game Aduh Suaranya Baik Nah Sampai Sini Saya Tanya Jelas Sini Halo Jelas Pak Jelas Nah Kalau Fungsi S Kita Dapat Ini Sekarang Yang Kita Mau Cari Itu Ini Yang Kita Mau Cari Ini Fungsi S Min A K 2 Kalau Fungsi S S S S S K K 4 Berapa Fungsi S Min A K 2 Halo Berapa Fungsi Berapa Fungsi S Dikurang A K 2 Adalah S S Dikurang A K 2 Diganti Semua S Jadi Kalau S Dikanti S K 2 S S S Berapa A K K K K K K 4 Fungsi S Diganti S Min A K 2 Maka Di S S Diganti S Kurang K 2 S Kurang K 2 Per S Kurang Ak 2 Pangkat 2 S K 2 S 2 Ak 2 Tambah 4 Paham Dari Halo Iya Pak Nah Yang Ini Ini S S Fungsi S Kurang 2 Ini Ganti Disini Jadi S Dikurang Ak 2 Kurung Ini Per S Dikurang Ak 2 Pangkat 2 Ditambah 4 Sesuai Kalau Yang Disini Naik Kesini Diganti Halo Jelas Dapat Ini Sehingga Ini S S S S Kurang Ak 2 Ini Boleh Dibuka Kurung Ini Pakai Seginika Paskal Kodrat Sekutama S Kurang 2 Kali Sekutama Kali Sekutama 2 Kali Sekutama 2 Kali S Kali Ak Berapa Halo 2 S Ak 2 2 Kali S 2 S Kali Ak 2 2 S Ak 2 Kali Min Min Ditambah Ak Ak 2 Pangkat 2 Ditambah 4 Ini Ingat Ini Sekit Kodrat Sekutama Adalah S Kuadrat Ditambah 2 Kali Sekutama Kali Sekutama Kali S Kali Min Ak 2 Ditambah Min Ak 2 Pangkat 2 Di dalam Kurung Min Di Pangkat 2 Plus Sehingga Hasilnya S Min Ak 2 Per S Kuadrat Dikurang 2 Ak 2 Min Kuadrat Plus 2 Plus 4 2 Tambah 4 Kan Bisa Dijumlakan Jadi S Kurang Ak 2 Per S Kuadrat Kurang 2 S Ak 2 2 Tambah 4 Berapa 6 Barulah Selesai Inilah Jawabannya Sudah Jelas Ini yang Baru Mencari Ini Laplace Dari Ini Satu-satu Saya Kerjakan Paham Paham Ada yang Kurang Jelas Halo Sudah Jelas Baik Baru Kita salin Yang tadi Yang sebelumnya Jadi yang sebelumnya Ini kan Laplace Fungsi T Kita dapat Dari apa 20 Kali Laplace T Tambah 3 Kali Laplace E Pangkat Min 2 T Min Laplace Dari E Pangkat Ak 2 Kali T Kali Kursus T Kita salin Pindahkan Ke Berikutnya Lalu Kita salin Jadi Laplace Dari Fungsi T Yang tadi Di atas Alaman Pertama Ini Alaman Ketiga Hasilnya Tadi Apa 20 Kali Laplace T Pangkat 1 Kemudian Ditambah 3 Kali Laplace E Pangkat Min 2 T Dikurang Laplace Dari E E Pangkat Ak 2 T Kali T Kali Kosinus 2 T Nah Ini Kita ganti Laplace T T Berapa Laplace E Pangkat Min 2 T Berapa Ini Berapa Ini 20 Kali Laplace T T Tadi Berapa Seperti Esporan T Coba Lihat Laplace T Pangkat 1 Berapa Tadi Ini Laplace T Pangkat 1 Berapa Halo Laplace T Pangkat 1 Adalah Seperti S Kuadrat Nah Ya Adalah Berapa Seperti S Kuadrat Ditambah 3 Kali Ini Seperti S Min A Min Dari Min 2 A Min 2 Plus 2 Plus 2 Coba Lihat Kita Kembali Lagi Yang Di Halaman Pertama Ini Laplace E Pangkat T Seperti S Min A Sehingga Laplace E Pangkat T Adalah Seperti S Min A Anis Min 2 Min 2 Min Min Plus Seperti S Plus 2 Kemudian Berikutnya Ini S S Kurang 2 Per S Kuadrat Kurang 2 S Akar 2 Tambah 6 Ya kan Ini Terakhir Kita salin Kesini Kita salin S S Kurang Akar 2 Per S Kuadrat Kurang 2 S Akar 2 Ditambah 6 Nah ini Kita kalin Aja Tinggal Kalin Berapa 20 Ini Kita kalin Kesini 20 Per S Kuadrat Ditambah Kalin Kesini 3 Kali 1 3 Per S Tambah 2 Min S Min Akar 2 S Dikurang Akar 2 Per S Kuadrat Dikurang 2 S Akar 2 Ditambah 6 Nah inilah Jawabannya Tidak Usah Sama Ke Penyebut Begini Selesai Untuk yang 1A Sampai Sini ada Pertanyaan Halo Boleh Diulangi Pak yang Diulangi Yang Terakhir Yang Slide Sebelumnya Oke Yang Ini Iya Pak Nah Ini Yang Sebut Sifat Kelinearan Atau Sifat Tergeseran Atau Translasi Yang Pertama Ini Kalau Anda Ini Kena Wartunya Ini Saya Coba Duri Mungkin Karena Ini Wartunya Tanggal 2 Anda Harus Sudah Kumpul Sudah Upload Tugasnya Untuk TK3 Padahal Resmi Dari BOL Itu Nanti Tanggal 11 Nah Makanya Cukup Wartunya Jadi Makanya Saya Adakan Ini Picon Tambahan Untuk Menjelaskan Ini Baik Kita Lihat Kalau Waktu Cukup Nanti Saya Jelaskan Jadi Ini Sesuai Rumusnya Laplace D E Pangka T Adalah Fungsi S Min A Dari Matang Rumus Ada Penjelasannya Yang Saya Katakan Video Yang Yang Dibuat Saya Coba Anda Lihat Yang Pertama Dari Transform Laplace Atau A Berapa Sini A Sini Adalah A K2 Fungsi S Min A K2 Kemudian Fungsi S Min A Nah Disini Adalah Fungsi T Fungsi T Kos 2 T Fungsi T Ini Adalah Kos 2 T Nah Sesuai Rumus Translil Laplace Atau Laplace Transform Adalah Laplace Fungsi T Adalah Integran Nota Hingga E Pangkat Mi ST Kali Fungsi T Diting Rumus S Kita Lihat Ujung Ujung Laplace Fungsi T Adalah Fungsi S Kita Balik Fungsi S Fungsi S Sama Dengan Laplace Fungsi T Halo Fungsi S Sama Laplace Fungsi T Kita Balik Laplace Fungsi T Adalah Fungsi S Fungsi S Sama Dengan Laplace Fungsi S Sama Dengan Laplace Fungsi T Fungsi S Sama Dengan Laplace Fungsi T Fungsi T Fungsi T Sini Adalah Kos 2 T Maka Laplace Kos 2 T Adalah Ini Durmus lagi Laplace Kos Omega T Adalah S Per S Kwadrat Ditambah Omega Pangkat 2 Laplace Kos Omega T Adalah S Per S Kwadrat Ditambah Omega Pangkat 2 Kalau Sin Omega T S ini Omega S ini Ganti Omega Penyebutnya Sama Per S Kwadrat Tambah Omega Kwadrat S S Per S Kwadrat Tambah Omega Kwadrat Ini Kita Ganti S Fungsi S S Adalah S S S S Omega Ini kan Pengganti 2 2 Omega 2 S S Per S Kwadrat Tambah Omega Kwadrat Omega S S S S Kwadrat Ditambah 2 Kwadrat Dalam 4 Sampai Sini Ingat Sampai Sini Jelas Sampai 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 Sini Fungsi S Padahal Sini Yang Tanya S S S S S Fungsi B Berapa Sini Fungsi B Fungsi B Adalah B Per B Kwadrat Fungsi B Berapa Sini P per P kuadrat tambah 4, enggak? Halo? Jelas maksudnya? Nah, karena S ini diganti dengan S-A kurang ke-2, semua S diganti dengan S kurang ke-2. Diganti dengan S kurang ke-2. Kecilang tadi, fungsi S per S kuadrat tambah 4. Fungsi P berapa? Ganti S dengan P. Fungsi P adalah P per P kuadrat tambah 4. Jadi fungsi kalau P ini itu sama dengan S kurang ke-2, P ini adalah S kurang ke-2, sehingga kita ganti di sini. Di sini ini. S ini diganti S-A kurang ke-2, maka S yang ini diganti S kurang ke-2, S kuadrat diganti S kurang ke-2, tambah 4 tetap. Nah, inilah hasil akhirnya ini. Ini yang kita salin di sini. Maka yang ini kita pindah ke sini. Sudah paham? Halo? Sudah paham. Nah, baru ini selesaikan. Ini kurungnya boleh buka. Jadi S kurang ke-2 per, ini pakai segi 3 pascal. A kurang B kuadrat kan, A kuadrat kurang 2 AB plus B kuadrat, segi 3 pascal. Kudrat seku utama, S kuadrat. Dua kali seku utama, kali seku kedua. Dua kali S kali min A ke-2. Plus kali min, min. Dua kali S kali A ke-2. Dua S ke-2. Empat, tambah empat. Terus ditambah, kuadrat seku kedua, min A ke-2, pangkat dua. Min A ke-2, pangkat dua kan plus dua. Nah, dua tambah empat, enam. Ini yang jawaban ini ya, Udo ya. Kita belum jawab keseluruhan. Sampai sini jelas nggak? Halo? Halo? Ada yang masih bingung? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah, nah baru kita lanjutkan. Nah, ini yang, tadi kan di halaman pertama tadi kan. Ini dia. Lapan busi T itu adalah 20 Laplace T, pangkat 1, tambah 3, akan dia Laplace E pangkat min 2T, min Laplace E pangkat aka 2 kali T, kali cos 2T. Ini yang saya salin ke sini. Ini dia. Saya salin. Saya ganti. Laplace T ini berapa? Saya kembali lihat sini. Laplace T ini berapa nih? Laplace T pangkat 1 adalah seper S kodat. Laplace E pangkat min 2T, aslinya apa? Seper S tambah 2 kan? Ini. Seper S kodat, Laplace T pangkat 1, Laplace E pangkat AT adalah seper S plus 2. Kita ganti. Ini ya. Seper S kodat. Ini adalah Laplace T pangkat 1. Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. S dikurang min 2. S tambah 2. Nah ini yang baru halaman yang sebelumnya ini tadi kan. Laplace E pangkat AT kali fungsi T. Ini nih. Yang tadi. Ini nih. Laplace E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Maka Laplace E akar 2T kali plus 2T fungsi S min A. A-nya berapa sih? Di sini A-nya. Di sini A-nya berapa? Akar. Akar 2 ya. A-nya akar 2. Maka S min A, S kurang akar 2. Nah kemudian dari rumus terang sel Laplace, lapang fungsi T adalah fungsi S. Kita balik. Fungsi S adalah lapang fungsi S. Mengapa saya-saya fungsi S? Karena sini yang kita mencari kan fungsi S min A. Maka kita harus taruh fungsi S ini dulu. Di balik nih. Fungsi S adalah Laplace fungsi T. Oh ya ini fungsi T-nya nih cos 2T ya. Yang ini ya. Fungsi S adalah akar 2T. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T ini dia. Nah fungsi T-nya adalah cos 2T. Diganti sini. Laplace cos 2T sesuai rumus cos omega T adalah S per S kawadrat tambah omega kawadrat. Kita ganti sini. S per S kawadrat tambah omega berapa sini? 2 ya. Omega-nya 2 yaitu 2 kawadrat. S per S kawadrat tambah 4. Nah yang ditanya kan ini kan. Yang kita cari ini. Fungsi S min akar 2. Nah fungsi S min akar 2 ini kalau fungsi S diketahui berapa fungsi S kurang akar 2. Atau fungsi P berapa? P per P kawadrat plus 4. Kalau P-nya saya ganti dengan S min akar 2. Nah P ini diganti dengan S min akar 2. P kawadrat diganti S min akar 2 kurung kawadrat tambah 4. Nah ini saya pindah ke sini. Ini ya. Dipindahkan ke sini. Fungsi S min akar 2 ini. Fungsi S kurang akar 2. Asalnya ini kan tadi. Yang ini. Ini dipindahkan ke sini. Nah ini buka kurung. Ini selesaikan segitiga pascal. A min B kawadrat. A kawadrat. Min 2 AB plus B kawadrat. Tambah 4. Pada sekutama S kawadrat. 2 kali sekutama. Kali sekutama 2. 2 kali S. 2 S kali min akar 2. Min 2 S akar 2. Tambah min akar 2 kawadrat. Tambah 2. Tambah 4. 2 tambah 4. 6. Tapi sini jelas? Halo? Halo? Iya Pak. Nah baru kita gabung sini ini dia nih. Yang terakhir tadi tuh ini kan? Ini kan yang terakhir tadi. Nah baru. Ini dikaliin aja di 20 kali 1. 20 per S kawadrat. 3 kali 1. 3 per S tambah 2. Min salin ini. Selesai. Ini yang 1 A baru loh. Ini baru nomor 1 A. Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Belum Pak. Kalau belum ada. Nah oke. Kita lanjutkan dengan 1 B. ya 1 B. Oh ini kita simpan dulu. Oke kita masuk ke 1 B. 1 B diketahui fungsi T adalah cos T min 3 pangkat 2. ditanya Laplace dari fungsi T berapa? Nah kalau ada bentuk ini. Ini kan bentuk segitiga pascal. Kita selesaikan nih. Berapa ini? Kita selesaikan nih. kuadrat suku utama adalah cos kuadrat T enggak? Cos T di pangkat 2 kan? Atau kekinjalannya ya. Kita pekinjalannya aja. Ini artinya kuadrat suku utama adalah cos T pangkat 2 kuadrat suku utama ditambah 2 kali suku utama cos T dikali suku kedua ditambah kuadrat suku kedua. Kayak gitu kan? Halo? Kuadrat suku utama ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua tambah kuadrat suku kedua. Ini kan segitiga pascal. A min B adalah A kuadrat nanti min 2 A B plus B kuadrat. Ya nah. A tambah B jadi A kuadrat tambah 2 A B plus B kuadrat. Ini menjadi cos kuadrat T ini plus kali min jadi min 2 kali 3 6 kali cos T min pangkat 2 plus 3 kuadrat 9. Ini cosinus ya. Cos. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Jelas-jelas Pak. Baik. Kemudian tidak ada yang Laplace cos kuadrat tidak ada. Yang ada Laplace cos omega T. Maka ini harus kita ubah. Jadi kita ubah. Datang dari mana? Anda masih ingat rumus trigonometri? Mungkin ini ini pertanyaannya ya tadi ya. Kita tutup dulu aja dulu. Anda tahu rumus sudut kembar apa? Untuk cos. Cos 2T rumusnya apa? Ada tiga rumus kan? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ada nggak? Halo? Rumus rumus pertamanya adalah cos 2T adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Kemudian sudutnya setengah kali. Setengah kali 2T T kan? Setengah kali 2T T. Satu T. T saja. Ini rumus pertama. Rumus keduanya ini datangin dari mana? Rumus ini. Tahu nggak di SMA Anda belajar di SMA atau STM cos A plus B ini kan cos T tambah T T tambah T cos 2T kan cos dalam kurung T tambah T T tambah T kan 2T cos A tambah B rumus apa? Cos sin sin kalau tambah menjadi min cos sin sin cos T kali cos T dikurang sin T kali sin T kemudian pakai rumus sin kuadrat T tambah cos kuadrat T satu kan? halo? Halo? Nah, rumus rumus 2 ini kalau Anda pakai rumus kan ada rumus di sini ya. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T adalah satu kan? Halo? Maka kalau Anda ambil berapa sin ini kita modal jadikan dalam cos berarti sinnya harus kita ganti sin kuadrat berapa? jadi cos 2T sama dengan cos kuadrat T dikurang dan kurung sin kuadrat ini kita ganti sin kuadrat berapa? 1 dikurang cos kuadrat T enggak? Halo? Berapa sin kuadrat T adalah 1 dikurang cos kuadrat T ya diganti 1 dikurang cos kuadrat T sehingga ini hasilnya apa? cos kuadrat T min 1 min kali min plus cos kuadrat T nah Anda tahu cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat T min 1 inilah rumus nomor 2 nya dalam cos rumus nomor 3 nya dalam sin ya dalam sin berarti cos kuadrat adalah 1 kurang sin kuadrat di sini cos nya diganti dengan 1 kurang sin kuadrat 1 kurang sin kuadrat kurang sin kuadrat 1 kurang 2 sin kuadrat itu rumus nomor 3 sudah jelas ya? Iya Pak ya kita butuhnya ini kan dalam cos nah kemudian kita ketahui sini yang mau dicari itu kan cos kuadrat T ini dia nih nah caranya min 1 ini kita pindah ke kanan jadi ke kiri 1 di plus cos 2 T sama dengan 2 cos kuadrat T yang kita mencarikan ini berapa cos kuadrat T halo 1 plus cos 2 T ya betul 1 plus cos 2 T per 2 atau ini bolehkah tulis setengah kali 1 tambah cos 2 T halo sama enggak? iya Pak jadi cos kuadrat T itu ini yang kita butuh ini kan kita cari nah ini dimasukkan ke sini diganti ini sama dengan diganti ini cos kuadrat T kita ganti dengan setengah kali 1 1 ditambah cos 2 T kurang 6 cos T tambah 9 atau ini boleh dikalikan boleh setengah ditambah setengah cos 2 T enggak? cos 2 T kurang 6 cos 2 T eh cos T ya ini cos T ini 2 T sudutnya ini T tambah 9 oh 9 setengah bisa digabung kan? halo? ya enggak? 9 6 setengah bisa digabung jadi apa? setengah 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 ditambah setengah cos 2 T dikurang 6 cos T ini adalah apa tadi? fungsi T ya ini fungsi T nih fungsi T sama dengan ini belum ini belum dikejian soalnya ini baru kita merubah bentuknya dari cos T kurang 3 pangkat 2 pakai 3 pascal jadi ini jadi gini cos 2 T itu apa? nah cos 2 T itu dengan sudut kembar ya sudut kembar ini ya sudut kembar ini ya sudut kembar dengan sudut kembar kita dapat rumus nomor 2 nya dalam cos rumus nomor 3 nya dalam sin kalau nomor 1 ini campuran nih gado-gado nya cos korak kalau sin korak ya kan? saya tanya dulu sampai sini bisa dimengerti atau dipahami? halo? bisa bisa ini mohon maaf waktunya agak kasip ya jadi karena ini seminggu waktunya nah ada waktunya ini sudah Rabu karena Senin harus kumpul tugas ini harus di upload memang tugas kelompok tapi ya kalau nengerti tidak bisa kerjakan nah baru kita kerjakan ya jadi Laplace fungsi T apa? sama dengan Laplace dari 9,5 tambah setengah cos 2 T 6 cos T nah ini sama dengan Laplace dari 9,5 ya sorry setengah tambah setengah oh sorry salah Laplace dari setengah cos 2 T min ya Laplace dari 6 cos T nah ini dikeluarkan nih ya atau ini sebaiknya kita kerja di dibalik aja ya halo dibalik aja kita kerjakan di belakang aja supaya enggak ini enggak bingungan tadi ya di belakang ya di belakangnya jadi kita teruskan kita balikkan lagi ya jadi kita salin lagi teruskan jadi Laplace fungsi T adalah apa Laplace dari kita salin ya apa tadi 9,5 ya 9,5 ditambah berapa setengah cos 2 T dikurang 6 cos T ya kan kalau betul enggak tuh kita balikin lagi kalau kita balik ini ya 9,5 tambah setengah cos 2 T kurang 6 cos T nah ini Laplace masing-masing Laplace dari 9,5 Laplace dan singkat sebetulnya tanpa posisi Laplace ya atau Laplace transform dari setengah cos 2 T kurang Laplace dan singkat Laplace dari 6 cos T cos T ini boleh keluar ini 9,5 boleh keluar tinggal apa 1 enggak kalau dikaling ke dalam 9,5 ke 1 kan 9,5 betul enggak kalau 9,5 kali 1 kan 9,5 dikeluarkan 9,5 ini kita keluarkan setengahnya ini kita keluarkan 6 ini setengah kita keluarkan tinggal Laplace dari cos 2 T ini 6 kita keluarkan tinggal Laplace dari cos cos T nah ini 9,5 kali atau dibulat boleh ya kalau Anda mau bulatkan boleh 9,5 ini 2 x 9 18,19 per 2 nah ini asetnya apa Anda tahu Laplace 1 itu apa halo 1 itu sama dengan T pangkat 0 halo setengah kali Laplace omega T ini omega nya Laplace omega T rumusnya apa S per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya tambah omega kuadrat min 6 kali ini omega nya berapa sini omega nya 1 ya 1 ya 1 T S per S kuadrat ditambah omega kuadrat nah gitu ya gini mau kurung boleh nah sehingga ini asetnya apa 19 per 2 nah jadi rumus Laplace T pangkat N apa Laplace T pangkat N rumusnya apa N fatorial per S pangkat N plus 1 rumusnya jadi 0 fatorial per S pangkat N plus 1 N nya 0 T pangkat N N nya 0 N fatorial 0 fatorial per S pangkat 0 plus 1 tambah ini S 1 kali S S ini 2 kali berapa S pangkat 2 S kuadrat 2 kuadrat 4 nah ini 6 nya kali ke dalam 6 kali S 6 S per S kuadrat plus 1 kuadrat 1 nah anda tahu 19 per 2 0 fatorial berapa halo 0 fatorial 1 ya 1 1 juga harus ingat 0 fatorial sama dengan 1 fatorial sama dengan 1 pasal saya pernah butikin dulu ya nanti saya butikin 0 fatorial 1 per S pangkat 0 tambah 1 1 1 tidak ditulis ya S pangkat 1 1 tidak ditulis ini salin ya 2 kali S kuadrat tambah 4 min 6 S per S kuadrat plus 1 oke ini boleh dikaliin nih jadi 19 per 2 S ditambah S per S kuadrat 2 kali 2 kali S kuadrat tambah 4 dikurang 6 S per S kuadrat plus 1 nah inilah jawabannya untuk 1B sampai sini ada pertanyaan halo iya pak ini question ada pertanyaan saya diulangi yang sin tadi pak ini kan pakai klas ya mungkin bisa diperlukan lalu kalau sin sinnya mana yang mana nih yang tadi sebelum ya misal aja pak misal aja lalu sin ada rumusnya nanti laplace sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat kalau tadi kan laplace cos omega T adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat jadi rumusnya ini ya rumusnya nanti saya beri terakhir nanti ya halo sampai sini jelas sampai sini halo oke kalau sudah ini saya simpan saya lanjutkan sekarang nomor 2 nah nomor 2 ya jika laplace fungsi T diketahui adalah E berpangkat min seper S ini min seper S per S carilah carilah laplace dari E pangkat min T min T dikali fungsi 5T AT ya ini 5T yang tanya itu ini oke jelas sampai sini soalnya nah anda tahu oke ini ini soalnya solusinya adalah saya salin ya laplace fungsi T tadi rumusnya apa halo laplace fungsi T adalah fungsi S itu rumusnya tidak laplace fungsi T integral non termeta hingga E pangkat MST kali fungsi T kali titik sama dengan fungsi S ada halo kita ulang mana tadi rumusnya ini ini rumusnya laplace fungsi T adalah sama dengan fungsi S benar laplace fungsi S ya oke jadi ini diketahui ini jadi ini sama dengan E pangkat min E berpangkat E berpangkat min seper S per S ini kita ambil ini fungsi S adalah sama dengan E pangkat min seper S per S nah sekarang kita cari ini nah laplace yang kita mencari adalah laplace dari E pangkat min T kali fungsi 5T sama dengan menurut rumus tadi E E berpangkat AT kali fungsi T adalah apa sini fungsi S min A A A nya berapa sini sini A nya berapa min 1 kalau min T ini kan min 1 kali T E pangkat AT A nya min 1 tidak min 1 jadi kurang min 1 yang ini sama dengan fungsi dari S tambah 1 tidak kalau iya Pak 1 oke nah sekarang kita lihat ini ini adalah fungsi AT wah ini mesti tahu rumusnya fungsi AT fungsi AT nah fungsi AT ada rumusnya kalau Laplace Laplace dari fungsi AT ini banyak rumusnya yang mesti Anda ya lafumsi AT adalah seper A kali fungsi S per A sorry ya rumusnya jadi banyak ini ini salah satu sifatnya ini pensekalaan 5T A nya 5 ya 5T A nya 5 ya jadi lafumsi AT adalah seper A kali fungsi S per A ya nah coba sekarang kita masukkan disini apa tadi halo disini diketahui apa 5T ya soalnya 5T berarti disini Laplace dari fungsi 5T adalah seper 5 kali fungsi ini seper 5 ya seper 5 kali fungsi S per 5 ya kan halo jelas gak disini halo iya pak jelas pak terus kalau ini saya masukkan lagi ini sama dengan apa nih seper 5 dari nah disini fungsi S nya ini kalau fungsi S per 5 berapa semua S diganti S per 5 kalau kalau fungsi P E pangkap min seper P per P betul gak kalau P itu saya ganti dengan S per A S per A S per 5 saya ganti S per 5 apa sih fungsi S per 5 adalah apa E berpangkat E berpangkat min seper diganti ini S per 5 betul gak per S nya diganti S per 5 ini S ya jadi ini tulisan saya S sama 5 nya mirip jelas maksudnya kalau ini fungsi P adalah E pangkat min seper P per P kalau P nya saya ganti dengan S per 5 S per 5 P nya diganti S per 5 berarti sini apa fungsi P adalah S per 5 adalah E berpangkat min seper S per 5 per S per 5 betul gak ini seperti ini kalau jelas gak ini agak-agak sulit sedikit ya kalau kalau fungsi S nya adalah E pangkat min seper S per 5 ini saya contohkan kalau fungsi P berapa fungsi P adalah E berpangkat min seper 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 P per P kalau saya ganti S nya dengan P fungsi P adalah E pangkat min seper P per P nah sekarang P ini saya ganti dengan S per 5 fungsi P P nya adalah S per 5 coba ganti sustitusi P nya fungsinya ganti S per 5 ini E pangkat min seper dalam kurung P ini ganti S per 5 per P ini ganti S per 5 ini enak di jadinya halo jelas sampai sini jelas Pak ini ini sama dengan apa ini 5 ini di penyebut ini di penyebut juga 5 kali S per 5 S tinggal enak halo 5 nya kan kali ke dalam disini 5 5 kali S per 5 tinggal S saja enak tinggal S saja tinggal S saja ini tinggal apa E berpangkat min ini kalau dibagi dibalik enak halo seperti A per B jadi B per A jadi ini menjadi sini apa 5 5 per S per ini tinggal 5 kali 5 ini kan coret 5 penyebut ini kali penyebut enak di bawah penyebutnya 5 kali S per 5 5 coret tinggal S jadi jawabannya jadi jawabannya ini ini adalah Laplace dari apa tadi 5 T fungsi T 5 T kalau sampai sini jelasan ini jelas ini fungsi 5 T ini 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 yang kita anggap seperti fungsi S nya fungsi S nya ini yang sama dengan mungkin ini yang sama dengan fungsi S nya coba kita lihat sini maka ini sama dengan berapa kalau S ini fungsi E plus 1 semua semua S diganti dengan E plus 1 coba ganti berarti sini apa E berpangkat E berpangkat min 5 min 5 per S plus 1 ya kan S nya diganti E plus 1 per S plus 1 begitu kan kalau mau di kurung ini boleh gitu ya enggak ini yang sama dengan fungsi S kalau ini fungsi S sama dengan E pangkat min 5 per S per S kalau S nya saya ganti dengan E plus 1 apa yang terjadi S nya diganti E plus 1 maka terjadi fungsi E plus 1 E berpangkat min 5 per S plus 1 per S plus 1 semua S disubstitusi dengan F plus 1 semua S diganti dengan S plus 1 ini fungsi F plus 1 E pangkat min 5 per S plus 1 per S plus 1 nah ini sama dengan boleh buka kurungnya E berpangkat min 5 per S plus 1 per S plus 1 inilah jawabannya tapi sini jelas halo untuk nomor 2 lebih mudah ya tapi sulit disini kadang-kadang anda apa mensubstitusinya pengganti ya substansi apa yang namanya substitusi itu pengganti jadi kalau kalau S nya saya ganti dengan P ini kan fungsi P ini ini fungsi P E pangkat min min 1 per P per P nah kalau P itu saya ganti dengan S per 5 ini jadinya kan E berpangkat min E berpangkat min P diganti dengan S per 5 ini min 1 per S per 5 per S per 5 kena terus ini E berpangkat min seper dari S per 5 terbalik kan 5 per S nah ini 5 ini penyebut ini penyebut juga penyebut penyebut 5 nya coret tinggal S saja nah ini yang sebagai fungsi S nya sekarang kalau S nya saya ganti E plus 1 kalau S ini saya ganti dengan E plus 1 apa yang terjadi semua S diganti E plus 1 jawabannya ini kan fungsi S sama ini jadi E berpangkat min 5 per E plus 1 per atau S ini saya ganti dengan B saya ganti dengan apalah R jadi fungsi R adalah E pangkat min 5 per R per R kalau R nya saya ganti dengan E plus 1 apa yang terjadi E berpangkat ini ganti R nya diganti S plus 1 maka E berpangkat min 5 per S plus 1 per S plus 1 saya enggak kalau kalau ini saya ganti gini kan ini sebalik ini fungsi atau P fungsi P adalah E berpangkat min 5 per P per P nah saya masukkan kalau P nya saya ganti E plus 1 P nya saya ganti E plus 1 apa sih E pangkat min 5 per E pangkat min 5 per P nya ganti S plus 1 per P nya ganti S plus 1 kurungnya boleh buka sampai sini ada pertanyaan halo belum mbak oke cukup jelas sampai sini ada pertanyaan dari yang lain halo ada pertanyaan belum mbak belum oke kalau tidak ada kita lanjutkan nomor 3 yang terakhir nomor 3 jadi soalnya itu adalah jika fungsi T hati-hati ini fungsi T nya ada pakai interval sama dengan T kuadrat untuk T terletak antara 0 sampai 2 kemudian fungsi T nya sama dengan 0 untuk T besar dari 2 nah kalau terang selapas itu integralnya dari 0 sampai jangan tapi mau mandi halo 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 maaf ya ini siapa yang bukit-bukit Pak Puput Anaknya lagi oke jadi ini oke nah sekarang jika fungsi T adalah ini ada intervalnya kalau T kuadrat itu antara 0 2 T nya kalau 0 itu T besar 2 karena integral Laplace itu 0 sampai dengan T hingga ini 0 sampai T hingga maka ini artinya besar dari 2 T terletak antara apa 2 sampai T hingga kan batas sampai T hingga paling besar halo jadi pengetian T besar dari 2 itu adalah antara 2 sampai T hingga nah sini carilah carilah Laplace dari turunan kedua fungsi T ya ini bagitan seru ya Pak itu ya jadi soalnya ini Pak ini soalnya ini halo halo iya Pak sekarang kita sebelumnya kita cari dulu Laplace fungsi T nya berapa rumus ini rumus dasarnya Laplace fungsi T ya Transyl Laplace fungsi T atau Laplace transform dari fungsi T adalah integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST kali fungsi T DT nah fungsi T yang sini sama ini sama ini rumusnya ya yang sama dengan fungsi S hasilnya nanti dalam fungsi S yang sama dengan fungsi S itu rumusnya kan nah ini kita boleh pecah menjadi apa kita pecah pakai batas ini coba ini kita pecah menjadi integral 0 sampai berapa nih 0 sampai 2 0 sampai 2 E pangkat min ST berapa fungsi T nya 0 sampai 2 fungsi T nya berapa nih fungsi T nya berapa T kuadrat betul gak DT ya buak ditambah integral berikutnya setelah 0 sampai 2 dilanjutkan apa besar di 2 2 sampai T hingga 2 sampai T hingga E pangkat min ST berapa fungsi T nya sini untuk 2 sampai T hingga sama dengan 0 ganti 0 DT Anda tahu integral 0 ini kan 0 aslinya 0 kalau tak tentu ya hati-hati integral 0 adalah C konstan ini yang kita pelajari sebelumnya itu enggak di apa PD kesamaan diferensial kalau integral 0 C tapi kalau integral tertentu integral 0 C nya kita ambil sama dengan 0 E pangkat MST kali 0 DT adalah 0 integran 0 adalah 0 tapi integran 0 tanpa agak batas enggak ada batas ini kan 2 betenggak ini enggak ada batas integran 0 adalah C nah ini berarti hilang ini hilang hingga ini yang kita hitung nah cari hitung ini bagaimana halo cari hitung ini ini T kuadratnya kita letakkan di depan T kuadrat tetap di depan E pangkat min ST DT taukah Anda ini integral apa halo ini adalah integral parsial ya integral parsial ini gimana ini kita harus samakan ya E pangkat UDU ya E pangkat UDU caranya gimana integral 0 2 T kuadrat kali E pangkat min ST E pangkat UDU ya E pangkat UDU sengaja ya E pangkat UDU E pangkat UDU sengaja ya nah turunan ini berapa turunan min S darap T darap T T turunan 1 min S kali 1 DT halo iya Pak min S kali 1 DT jadi min S DT kan karena T turunannya 1 kan 1 DT jadi min S kali 1 DT min S DT padahal disini hanya DT saja DT saja jadi kelipatan min min S supaya min S ini menjadi 1 maka di depannya dikalikan sepernya seper min S paham gak dulu itu dulu halo ya ini anda belajar di integra pasial di K21 ya enggak D pangkat UDU nah ya D U nya ini min S DT padahal disoal mulai-mulai kan DT saja 1 DT supaya min S menjadi 1 dikalilah seper min S karena seper min S kali min S berapa satu enggak halo seper min S kali min S coret kan min S nya coret 1 kan 1 kali DT 1 DT sama namanya ya harus sama disamakan kemudian anda tahu E pangkak U D U itu sama enggak atau begini differential dari E pangkak U apa itu dulu differential dari E pangkak U adalah E pangkak U kali U aksen enggak U aksen enggak U aksen itu apa hatinya differential dari U jadi sama E pangkak U D U enggak iya kan kan di penjahat E pangkak U E pangkak U kali U aksen U aksen itu apa differential dari U jadi nah ini ya E pangkak U D U E pangkak U D U sama dengan apa ini differential dari E pangkak U berarti ini min seper S ya enggak 1 dibagi min S kan min seper S batasnya 0 sampai 2 T kuadrat terus ini E pangkak U ini kan bentuknya E pangkak U D U E pangkak U D U adalah dibalik ya E pangkak U D U adalah apa sama dengan differential dari E pangkak U E pangkak U E pangkak min S T halo jelas sampai sini ini kan E pangkak U D U adalah differential dari E pangkak U kan E pangkak U kan sama E pangkak U D U E pangkak U D U adalah differential dari E pangkak U nah ini yang sebagai U nya ini sebagai V nya ya ini sebagai U nya ini sebagai V nya jelas sampai sini halo jelas Pak nah ini kita teruskan ke berikutnya ya ini oke nah kita teruskan hasilnya apa ya bisa salin lagi Pak ya jadi jadi apa ini ini adalah Laplace fungsi T yang sama dengan hasilnya min seper S integral 0 2 T kuadrat D dari E pangkak min S T betul gak coba kita lihat betul gak kita balik lagi disini ini ya min seper S integral ya ini lapar fungsi T ya lapar fungsi T adalah min seper S integral 0 2 T kuadrat kali D E pangkat min S T nah ini adalah sebagai U nya D dari dalam kurungnya adalah sebagai V nya berarti ini adalah integral apa ini adalah integral parsial jadi Kak kurus satunya terpakai ini adalah integral parsial nah ini hasilnya min seper S nah Anda tahu integral UDV apa rumusnya UV kurang integral VDU betul gak halo itu rumusnya kan integral UDV ini bentuknya kan integral sorry integral UDV ya integral UDV adalah UV kurang integral VDU ini integral parsial nah kita masuk numusnya jadi min seper S dikali U nya berapa T kuadrat V nya E pangkat min S T jangan lupa kenanya ada agar batas integral tertentu agar batasnya 0 sampai 2 sudah jelas halo V tapi ada agar batasnya kan tertentu kan integral tertentu agar batasnya ini min integral batasnya 0 2 VDU 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 berarti V nya E pangkat min S T D dari U T kuadrat nah sampai sini jelas sampai sini halo jelas baik kalau sudah kita teruskan jadi S ini adalah ini agak panjang ini ya min seper S nah ini untuk menyelesaikannya yang ada pangkat min kita pangkat min dibiar aja ya karena hasilnya mau terserah ya kalau kalau mau kalau mau dia itu kalau gak mau ada min nya ini diturunkan ingat gak E pangkat min supaya plus super kan jadi ini T kuadrat dibagi E pangkat ST agak batas agak batas 0 2 ya kan min ST jadi plus turun ke bawah min integral 0 2 E pangkat min ST ini bukan 5 ya S ini diferensial dari T kora berapa 2 T DT halo 2 T DT ya terus ini adalah min seper S hitungannya agak lama masukkan nih T nya kita ganti T nya T batas atas 2 T batas bawah 0 berarti ini 2 kuadrat dikurang E pangkat S kali 2 dikurang 0 kuadrat per E pangkat S kali 0 min 2 ini boleh keluar 2 nya keluar tinggal 0 2 T nya letak di depan lagi T dikali ya ini agak batas 0 2 T kali E pangkat min ST DT nah ini dikerjaan lagi seperti tadi E pangkat UDU lagi ya nah ini sambil kita kerjakan min seper S ini berapa 2 kuadrat berapa 4 per E pangkat 2 S dikurang ini 0 kuadrat 0 per E pangkat 0 E pangkat 0 1 ya min 2 nah ini kesejarah 0 2 T kali E pangkat min ST seperti tadi kita tahu diferensial dari min ST apa min ST T nya kita turunkan T turunkan 1 DT ya enak nah ini D dari E pangkat min S D dari E pangkat U D U U nya ini U nya atas ini E pangkat U U nya ST ini di pencer ini kan U nya DU nah DU ini asalnya adalah ini asalnya adalah min SDT padahal disini DT saja ini kan DT saja jadi kelipatan min S supaya min S ya supaya min S jadi satu maka di depannya harus dikali seper min S paham gak burung tutup halo ini peran dari integra parsial ya halo nah ini hasilnya apa min seper S kita mau dikalikan boleh nih atau biar dulu ya min seper S kali ini 4 per E pangkat 2 S ini 0 gak usah tulis ya atau tulis ini 0 bagi 1 0 ini min bagi min plus 2 per S integral 0 2 T kali ini E pangkat UDU dari rumusnya E pangkat UDU adalah seperti ya diferensia dari E pangkat U itu gak iya Pak diferensia E jadi ini adalah diferensia dari E pangkat U berarti ini T kali diferensia dari E pangkat U nah ini kita kalikan ya ini ini kita kalikan berapa terus-terus ini kali dengan ini lagi ya nah ini berikutnya berarti sini kok hilang bahwa oke kita teruskan ini sama dengan apa ini kita kalikan berapa nih min 4 per penyebutnya kita kalikan S dikali E pangkat 2S terus min min ini ada min min kali plus min 0 gak usah digilat ya 1 kali 2 2 per S kali S S pangkat 2 ya ini sebagai apa U ini sebagai V ini dikali dengan min 1 per S ini dikali ke dalam ini dikali ke dalam ini sudah min 1 kali 4 min 4 per S kali E pangkat 2S terus ini min 1 per S kali plus 2 per S jadi min 2 per S kuadrat terus ini kali integral U DV parsial itu rumusnya UV kurang integral V DU parsial lagi ini parsial yang baru lagi parsial oke sampai sini jelas halo jelas sampai sini iya Pak kita teruskan sehingga lapas fungsi T sama apa ini terpasar melihat ke apa pasalnya tadi apa sini kita lupa kita lihat lagi min 4 per S kali E pangkat 2S ya min 4 per S kali E pangkat 2S 4 ya terus yang sebelahnya apa tadi min 2 per S kuadrat min 2 min per S kuadrat min 2 per S kuadrat hitungnya harus teliti ya disini memang agak memusingkan sedikit ya UV U nya T U nya sama dengan T V nya E pangkat min ST dikali E pangkat min ST integral E pangkat min ST D dari T oke U U U nya T U nya T V nya E pangkat min ST agak batas 0 2 kurang integral 0 2 V V V nya E pangkat minus T D dari U U nya T jelas sampai sini kalau ini UV kurang integral V DU terus ini hasilnya min 4 per S dikali E pangkat 2S min 2 per S kuadrat dikali ini untuk menghilangkan min turun ke bawah jadi T per E pangkat ST plus ya turun ke bawah agak batas 0 2 kalau mau kasih kurung krawal boleh dikurang integral 0 2 E pangkat min ST A dikali 1 T berapa 1 DT betul enggak halo sama dengan DT kan 1 DT nah terus ini min 4 per S E pangkat 2 S dikurang 2 per S kuadrat dimasukkan ini dimasukkan batas atasnya 2 jadi T 2 per E pangkat S kali 2 dikurang T yang bawah 0 batas bawah 0 per E pangkat S kali 0 min nah ini sama penyebut lagi E pangkat U DT dia harusnya 0 2 E pangkat U DU sengaja ya sengaja E pangkat U DU nah DU-nya ini adalah min S DT tadi padahal sini DT saja terjadi kelipatan min S supaya min S jadi 1 dikali seper min S sehingga ini asetnya min 4 per S kali E pangkat 2 S min 2 min 2 per S kodrat ini 2 per E pangkat 2 S ini 0 bagi E pangkat 0 1 0 bagi 1 0 min bagi min plus seper S nah hati-hati ini integral E pangkat min S T D ini asetnya E pangkat min S T E pangkat U D U integral E pangkat U D U integral E pangkat U D U adalah E pangkat U tambah C kotak tentunya kita stop di sini integral E pangkat U D U adalah E pangkat U agar batas 0 2 sehingga ini min 4 per S kali E pangkat 2 S ini boleh dikalikan min 2 kali 2 4 per S kuadrat dikali E pangkat 2 S terus ini min kali plus min 2 kali 1 2 per S kuadrat kali S S pangkat 3 3 nah ini masukkan ini diubah dulu boleh seper E pangkat ST sepe plus ini pangkat min sepe plus turun ke bawah agar batas 0 2 sehingga ini hasilnya min 4 per S kali E pangkat 2 S min 4 per S kuadrat E pangkat 2 S min 2 per S pangkat 3 ini masukkan seper E pangkat yang dikati T S kali 2 dikurang seper E S kali 0 sehingga ini min 4 per S kali E pangkat 2 S min 4 per S kuadrat E pangkat 2 S dikalikan berapa 2 kali 1 2 per S pangkat 3 ini berapa E pangkat 2 S S kali 2 S ini min kali min plus 2 k ini E pangkat 0 1 ini E pangkat 0 E pangkat 0 E pangkat 0 itu kan 1 min 1 min 1 kali min plus 2 per S pangkat 3 inilah Laplace fungsi T nya Ya Laplace dari fungsi T nya ini nilai dari lapang fungsi T nya sampai sini jelas ini belum selesai ini baru lapang fungsi T yang kita tunang keduanya halo 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 ini enggak pak cukup jelas sampai sini jelas pak cocokkan dulu hasilnya benar sama nah setelah dapat ini barulah kita masukkan sebelumnya kita salin lagi soalnya sampai sini ngeti ya baik kalau sudah jelas nah kita teruskan ini kita simpan BDF nah kita teruskan yaitu kita salin soalnya dulu fungsi T sama dengan soalnya tadi apa T kuadrat dan 0 ini untuk T antara T antara 0 2 kalau ini adalah T T 2 nah ini yang atasnya apa nih halo ini yang atasnya fungsi T ya disini atau yang ini kita tulis ini fungsi T berapa fungsi T adalah T kuadrat kalau kita ganti T nya 0 fungsi 0 berapa fungsi 0 adalah 0 kurak adalah 0 betul berarti fungsi 0 0 yang ini fungsi T sama dengan oh sorry kita turunkan aksennya ini namanya secara awal atau initial condition fungsi T dengan T kuadrat maka fungsi 0 ini yang 0 tidak perlu diambil yang kita ambil ini fungsi T adalah T kuadrat maka fungsi 0 adalah 0 kurak 0 kemudian fungsi aksen 0 fungsi T berapa T kuadrat turunkan berapa 2T ya halo ya fungsi T adalah T kuadrat maka fungsi aksen T berapa berarti T kuadrat diturunkan 2T maka fungsi aksen 0 berapa 2 kali 0 0 juga ini ini merupakan syarat batasnya syarat apa syarat syarat awal sorry syarat awal syarat awal atau initial condition syarat awalnya sini adalah fungsi 0 nya sama dengan 0 dan fungsi aksen 0 nya adalah 0 juga sama-sama 0 nah ini dipakai untuk transformasi Laplace dari turunan ada rumus transformasi Laplace dari turunan ada dari integral ini dari turunan atau diferensial ya sel Laplace dari turunan nah kalau rumusnya ya Laplace dari fungsi aksen T turunan pertama rumusnya adalah S pangkat 1 pertama S pangkat 1 kali Laplace fungsi T dikurang fungsi 0 ini rumus yang ini kalau dituruskan lagi turunan keduanya nah ini menjadi S kuadrat ya ini S kuadrat kali Laplace fungsi tingkat setelah S kali fungsi 0 dikurangkan turunan ini ini adalah fungsi aksen 0 ini yang kita pakai rumus yang nomor 2 halo kalau yang pertama ini yang kita mencari ini halo jelas nggak sehingga Laplace dari turunan kedua fungsi T adalah S kuadrat kali ini sudah dapat tadi yang sebelumnya yang sebelumnya tadi kita udah ada yang kita lihat balik yang panjang ini min 4 per S kali F ini semua kita salin lagi kita salin S kuadrat kali apa min 4 per S kali E pangkat 2S min 4 per S kuadrat kali E pangkat 2S min 2 per S pangkat 3 kali E pangkat 2S ditambah 2 per S pangkat 3 kemudian ini fungsi nolnya berapa fungsi nolnya sama dengan nol hilang ini sama dengan berapa fungsi asen nolnya berapa nol juga habis habis nol itu hilang maka tinggal ini ini nol ini nol tinggal ini nah ini kita selesaikan sama dengan apa halo ini kalau kita selesaikan tinggal kaliin aja atau kita mau apa boleh masing-masing gitu apa ini apa S kuadrat dikali S kuadrat kali min 4 per S kali E pangkat 2S ini S kuadrat kali ya boleh ini dikalikan ke dalamnya S kuadrat kali 4 per S kuadrat kali atau ini ditambah boleh sini min 4 ini min 4 per S kuadrat kali E pangkat 2S ditambah S kuadrat kali min 2 per S pangkat ini min 2 S pangkat 3 kali E pangkat 2S tambah S kuadrat kali 2 per S pangkat 3 nah ini S coret 1 S korek bagi S kan S jadi ini min 4S ya min 4S per E pangkat 2S terus ini S coret coret habis ya tinggal min 4 per E pangkat 2S ini S pangkat 2 hilang ini tinggal 1 ya coret tinggal min 2 per S kali E pangkat 2S ini coret tinggal 1 ya tambah 2 per S inilah jawabannya halo inilah jawaban nomor 3 cukup panjang halo iya pak ada pertanyaan sampai sini cukup jelas nah sekarang masih ada waktu kita ya masih ada waktu saya tinggal 5 menit lewat apa-apa kan halo oke terus kali ini kan tidak resmi ini yang tambahan nah sebetulnya rumus-rumus transfer lapas itu adalah gini rumus rumus transformasi lapas lapas yang dasar itu ada yang pertama adalah lapas T pangka N adalah N fatorial per S pangka N plus 1 ini kalau N nya dari N dari 0 0 1 2 3 dan seterusnya tapi kalau pecahan ini pakai rumusnya gamma ini gamma dari N plus 1 per S pangkat N plus 1 ini N nya pecahan yang istimewanya setengah yang istimewa adalah setengah karena gamma setengah adalah akar P ada pembutinnya di website anda lihat pakai double integral mungkin anda belum belajar double integral gamma setengah akar P yang kedua adalah Laplace dari E pangka AT adalah seper S min A yang tadi ada dipakai ya yang ketiga adalah Laplace dari cosinus omega T adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat yang keempat adalah Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat yang kelima adalah Laplace dari cosinus hiperbolik ada H hiperbolik dari AT sebenarnya mau pakai A omega sama aja cuma ini beda yaitu kalau cosinus S per S kuadrat kurang A kuadrat bedanya itu kalau ini tambah sini min hiperbolik min yang ke enam Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A penanti omega per S kuadrat min A kuadrat ini rumus dasarnya halo cukup jelas ya nanti kalau Anda lihat di apa yang saya kirim ke Anda atau di web saya transformasi Laplace yang pertama itu adalah menurunkan rumus ini dari mana asal rumus ini oke nah kalau sudah kita teruskan ada empat sifat nah ini sifat-sifat transformasi Laplace sifat-sifat transformasi Laplace sifatnya apa yang pertama disebut kelinieran kelinieran kata linier lurus ya kelinieran itu Laplace dari C1 kali fungsi 1T ditambah C2 kali fungsi 2T adalah nah ini kan C1 nya konsan keluar Anda tahu Laplace dari F1T adalah fungsi S1S gitu ditambah C2 kali Laplace dari fungsi 2T adalah F2S ya Laplace ini adalah ini F1S Laplace S2T adalah F2S ini yang pertama yang pertama yang kedua adalah sifat translasi atau pegeseran ya sifat translasi translasi itu pegeseran pertama yang pertama adalah Laplace dari yang tadi kita pakai E pangka AT kali fungsi T adalah fungsi S min A yang ketiga adalah translasi kedua ya translasi kedua ya kedua ini diketahui fungsinya pakai GT GT adalah fungsi T min A sini min 0 ini untuk T besar dari A T kecil dari A nanti ngomong dulu nanya jam berapa kira-kira sampai sini udah ada nomor dimana dia ngejemputnya dari halo 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 maka berapa Laplace Laplace dari GT nya kalau seperti ini adalah E pangka aku lagi ke jambi kalau jadi besok sampai ke jambi bisa kita berangkat aja ke lokasi per S halo E pangka min A S kali eh per S ya E pangka min A S per S ini rumusnya yang keempat adalah sifat pensekalaan 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 ini jika biasanya semuanya itu ya jika Laplace fungsi T sama dengan fungsi S semuanya ya sama maka Laplace dari fungsi AT ini yang tadi 5T tadi pesennya apa tadi halo kalau kita kembali tadi yang AT ini 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 tadi kan fungsi AT itu rasanya ini fungsi AT ini seper A kali fungsi S per A 1 per A kali fungsi S per A fungsi AT 1 per A kali 1 per A kali fungsi S per A nah inilah sifat-sifat yang empat yang harus Anda ketahui halo cukup jelas sampai sini halo ya 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 dasar-dasar yang perlu oh ya kemudian sifat keturunan tadi saya tambah lagi sini ini belum disimpan ya ini kita simpan oke nah selanjutnya yang ini apa transformasi Laplace dari turunan ya ini yang tadi itu Laplace dari F aksen T atau ini boleh tuliskan Laplace dari DX eh sorry DF DF PDT ya F aksen T itu kan DF PDT itu adalah dari S kali Laplace fungsi T kurang fungsi 0 kemudian Laplace dari turunan keduanya ini yang tadi turunan kedua dari fungsi T yang tak tanya nomor 3 ini penulisnya Laplace dari D kuadrat F per DT kuadrat kalau penulisan lainnya ini ini sama kerangka ya ini S kuadrat kali Laplace fungsi T S pangkat 2 berikutnya S kali fungsi 0 dikurang turunan nih turunan nih turunan pertama fungsi 0 kalau turunan ketiganya sama gak dari fungsi T adalah Laplace dari D pangkat 3 F per DT pangkat 3 adalah S pangkat 3 kali Laplace fungsi T jadi kerangkanya sama ya setelah S pangkat 3 kan S kuadrat kali fungsi 0 setelah S kuadrat S kali fungsi aksen 0 dikurangi turunan nih turunan nih turunan nih adalah turunan pertama diturunan nih turunan kedua fungsi 0 seterusnya gitu dan keempat juga sama S pangkat 4 ini S pangkat 3 S pangkat 2 S pangkat 1 dikurangi turunan nih turunan ketiga ada fungsi 0 dan seterusnya secara jelas ada lagi nanti transformasi Laplace dari integral nah itu yang untuk berikutnya sampai sini ada pertanyaan dulu halo ini belum cukup jelas jelas oke kalau ada ada pertanyaan di sini hari ini anak ini istimewa angkatan-angkatan sebelumnya ikuti yang dari kampus aja empat kali vikon resmi ini hampir tiap tugas itu ada tambahan ya kalau enggak ada oke terima kasih Anda itu sama sistem mungkin akan berlanjut yang akan datang saya akan buat seperti ini jadi supaya setiap setiap tugas itu punya tahu dasar-dasarnya kalau ada beza sendiri khawatirkan bingung apa makhluk apalagi ini tersebut terima kasih oke baik sampai kalau ada pertanyaan kita sampai sini oh ya nanti ada tanggal 11 resmi tanggal 11 nah padahal anak kumpul tanggal 2 tanggal 11 itu untuk yang TK 4 tapi mungkin saya akan maju tambah lagi satu lagi supaya Anda bisa selesaikan duluan TK 4 sehingga yang terakhir itu saya mengisi dengan membahas soal latihan untuk ujian akhir semester oke makasih pak semoga setiap puis 2 nya dimana pak puis 2 enggak ada sorry banget saya salah salah saya cari enggak ketemu saya kena itu soal enggak pernah diberi pada dosennya kecuali pembuatnya karena selama ini saya enggak buat bahan ini bukan saya pembuatnya pembuatnya pasti dia punya enggak tahu siapa pembuat juga enggak diberitahu oke ya maaf sekali ya saya belajar dari latin-latin ini ya kalau enggak ngerti bisa tanya oke oke sampai sini kalau enggak ada saya stop sampai sini enggak ada absennya karena ini bukan resmi tapi kita sampai sini stop recording stop recording